Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menonton Jelang MotoGP Catalonia 2023 Mark Marquez sentil Honda yang semakin ketinggalan Mark Marquez mengentil Honda karena kalah bersaing dengan pasukan-pasukan Ducati Terutama murid-murid Valentino Rossi yang menggila bersama Ducati Menjelang bergulirnya MotoGP Catalonia 2023 air pekan ini Honda tentu ingin melanjutkan tren kebangkitan mereka Pada balapan sebelumnya di GP Austria Mark Marquez yang menjadi tumpuan utama Repsol Honda berhasil pecah telur Pembala berjuluk Baby Alien tersebut meraih angka pertamanya di sesi balapan utama sejak musim 2023 MotoGP 2023 memang menjadi masa-masa krisis bagi pabrikan asal Tokyo Jepang itu Dimana mereka akrab dengan hasil buruk Performa RC213V yang masih jauh dari kata memuaskan tentu membuat pembalapnya berpikir ulang untuk tetap tinggal Bahkan Mark Marquez yakin telah membuat langkah berani dimana dia mencapai limitnya Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Motosan Marquez sama sekali tidak kaget dengan situasi yang dialami Honda saat ini Lalu apa yang terjadi dengan Honda saat ini Rider Yang kini Berstatus sebagai juara dunia 8 kali itu sudah merajai Honda beberapa tahun terakhir Sejak 2019 hingga kini Mark Marquez belum bisa memberikan hasil terbaik Tidak mengejutkan karena disana tidak banyak perubahan internal kata Marquez menjelaskan Saya mengenal pabrikan itu dengan baik saya bersama mereka Pada tahun 2013 hingga 2023 ucap Marquez Oh tidak mau anda tahu mekanisme yang mereka miliki Tuturnya menambahkan Lebih lanjut Alec Marquez menilai saat ini Honda telah menertinggal dari pabrikan-pabrikan lain seperti Ducati Aprilia bahkan KTM Kata adik Mark Marquez ini melanjutkan Pabrikan-pabrikan Eropa tersebut sedang memetik hasil kerja keras mereka dari tahun-tahun sebelumnya Sedangkan Honda yang notabene sukses dalam meraih gelar juara dunia MotoGP saat ini sedang mengalami krisis yang memprihatinkan Tertinggal Honda dari pabrikan lain tidak bisa dilepaskan dari respon mereka yang terbilang lambat dalam menyikapi persaingan Oleh karena itu mar marquez dalam MotoGP katalunya ingin bangkit Honda lamban dalam melakukan inovasi-inovasi terkait perangkat baru untuk menunjang kinerja motor RC213v Hal tersebut berbanding terbalik dengan Ducati dimana mereka menghadirkan komponen-komponen baru sehingga membuat Ducati Desmodici semakin kompetitif Saat ini dibanding dengan pabrikan lain mereka mungkin tertinggal kata marquez melanjutkan Mereka tertinggal dalam hal-hal seperti pengorganisasian atau kecepatan dalam melakukan perubahan atau penyesuaian imbunya Terima kasih telah menonton!